Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berikut penjelasan Vivin Cahyani Sungkono terkait keberlangsungan Liga dan berikut beritanya apakah Liga akan kembali digelar sebelum KLB sebab sebelumnya ada rencana kompetisi bakal berlangsung pada 25 November mengenai ini Vivin sebagai anggota EXCO PSSC menyebut lain KLB meeting EXCO juga berbicara terkait kompetisi pihaknya berharap PT Liga Indonesia menggelar rapat umum pemegang saham dalam waktu dekat hal itu tak lepas dari status Ahmad Hadian Dukita selaku dirut PT Liga yang ditetapkan sebagai tersangka karena itu ada kekosongan di posisi pucu pimpinan tersebut dan Vivin menjelaskan itu harus diputuskan melalui korporasi biasa karena PT Liga kan berkorporasi PT Liga berdiri sendiri secara organisasi yang terpisah bebernya karena itu pihaknya mendorong untuk RUPS dan dilakukan penunjukan paling tidak PLT dirut yang memutuskan siapa stakeholder klub-klub itu mereka putuskan siapa yang mau jadi dirutnya tidak ada intervensi dari PSSC tegasnya setelah itu barulah PT LIB melakukan tugas dan kewajipannya mulai berpikir untuk bagaimana cara menggelar kompetisi terkait ini Vivin menjelaskan itu urusannya PT LIB ucapnya atas dasar itu Vivin tidak mau berandai-andai kapan Liga akan berjalan apakah akhir November atau bakal molor dan mengakhiri nanti kalau setelah RUPS tertunjuk satu orang menjadi dirut nah dirut itu kami harapkan segera bekerja memperbaiki sistem lainnya termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak bagaimana caranya agar kompetisi jalan ucap Vivin itu penjelasan dari Vivin Cahyani terkait keberlangsungan Liga jadi dia menjelaskan untuk langkah pertama yang dilakukan PT LIB yaitu menggelar rapat umum pemegang saham ini tak lepas dari status Ahmad Hadian Lukita yang ditetapkan sebagai tersangka per 6 Oktober jadi disini menjadi masalah yang harus diselesaikan yaitu tentang dirut barunya langkah yang paling tepat yaitu mendorong untuk melakukan RUPS Maringono memutuskan siapa yang mau menjadi dirutnya kalaupun tidak ada paling tidak ada PLT dirut barulah PT LIB melakukan tugas dan kewajibannya mulai berpikir untuk bagaimana caranya menggelar kompetisi apakah ada yang perlu dievaluasi hingga bagaimana cara perizinan menggelar pertandingan jadi disini tugas berat bagi dirut baru terkait karu pelaksanaan ini Koyone untuk Liga ini bakal lebih lama tapi ID berharap semoga Liga ini dan cepat diawiti dan masalah-masalah cepat dan teratasi yang terbaik bagi Kanggu Persebaya untuk ke depannya berita selanjutnya datang dari Igor Vidal dan berikut beritanya Igor Vidal berhasil mencetak gol lewat gol tendangan bebas yang ia eksekusi dengan kaki kirinya bola tendangan Igor Vidal menusuk tajam ke arah kiri gawang dan tak mampu diantisipasi kipar lawan usia mencetak gol Igor Vidal mengungkapkan seperti ini terkadang enak juga mencetak gol tulis Igor Vidal di akun Instagramnya meski bukan pertandingan resmi gol ini merupakan yang pertama bagi Igor Vidal lama berseragam Persebaya Surabaya sebelumnya Igor Vidal hanya mampu mencetak namanya sebagai pemberi asis dari total 5 pertandingan yang iyalakoni Vidal sudah mencatatkan 3 asis di Liga 1 musim 2002-2023 jumlah itu menjadi yang terbanyak dibandingkan para rekannya di sekuat Bajul Ijo musim ini nah itu pernyataan dari Igor Vidal dia sangat senang bisa menetak gol perdana bagi Persebaya memang ya untuk Igor Vidal di musim ini dari 11 pertandingan dia baru main di 5 pertandingan yang diakibatkan karena cedera otomatis performanya gak bisa terlihat jelas tapi dari 5 pertandingan ini nampak bahwa dia punya kualitas yaitu dengan statistik 3 asis dan menjadi pemain yang memiliki asis terbanyak di Persebaya jadi didoakan Wai semoga setelah Liga ini dimulai performanya tambah bagus tambah mantap dan dulu songkos statistik itu berarti dia punya potensi untuk menjadi salah satu pemain berperan penting di musim ini didoakan yang terbaik Wai Kanggu Persebaya untuk kedepannya dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!